Ya saudara saat ini saya ada di kota Haifa, Israel, suatu kota yang sangat-sangat terkenal karena keindahannya sekaligus juga kota perdagangan dan kota ini menawarkan suatu pemandangan yang sangat indah seperti yang saudara bisa lihat Ini adalah pemandangan kota Haifa dari puncak gunung Sangat-sangat indah, sangat-sangat memukau Nah saudara-saudara kebetulan saya ada di Haifa Waktu saya ada di Haifa ini saya lalu teringat dengan Kemudian seorang mu'alaf yang namanya siapa itu? Ustadz Kainama itu Dimana Ustadz Kainama itu pernah dalam ceritanya atau kesaksiannya dia mengatakan bahwa dia lulus sarjana teologi dari STT Jakarta dan selanjutnya dia diutus untuk belajar secara khusus tentang agama di Israel secara khusus di kota Haifa ini Nah jadi dia ngomong soal hal ini Nah lebih jelasnya kita dengar kesaksian dia atau cerita dia tentang bagaimana dia diutus disponsori untuk belajar di Haifa Saya tetap Agustinus Kristofol Kainama Saya selesai strata satu dari sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan sesudara kita tersayang Kristian protestan Saya protestan Dan saya selesai sekolah itu Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang Misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar T besar, H kecil atau sarjana teologi Otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta Tidak, tidak semua orang Tidak semudah itu Gereja protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik kata semimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab Tidak sembarangan Wah itu harus Wah luar biasa seleksinya Sangat luar biasa Dan saya bersyukur kepada Allah Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut Boleh berdiri Supaya kelihatan Gak apa-apa ya Bismillah Berdiri begini Alhamdulillah Nah Setelah selesai itu Allah izinkan saya Bapak Saya diizinkan untuk masuk ke situasi dimana seseorang disebut sebagai vicaris Saya Bukan cuma bicara sebagai pelayan mantan pelayan gereja Saya tersertifikasi Ini bukan riak Ini bukan sombong Tapi ini pertanggung jawaban Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggung jawaban dengan data yang valid data yang benar data yang tepat data yang sah legal Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah sosodara kita tersayang Kristian protestan Namanya masa-masa vicariatum atau vicarium orangnya disebut vicaris karena ada masa vicariat masa persiapan untuk menjadi wakil dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah sosodara kita Kristian protestan nama wilayah waktunya disebut vicariatum di masa vicarium itu di masa vicariat itu di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya di bayar saya menerima keberkahan dan sekarang sudah tidak lagi program itu tidak ada lagi program itu sudah tidak ada barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi ada program yang memberangkatkan calon pelayan calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Babel dimana Babel itu ditulis jadi ayat-ayat di dalam Alkitab ayat-ayat di dalam Babel sesudara kita itu tempat dimana itu ditulis itu kita biasanya dikirim ke sana nama kotanya Haifa tidak jauh hanya satu jam perjalanan dari Tel Aviv satu jam lima menit lah satu jam lima menit atau satu jam sepuluh menit dari Tel Aviv Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel jadi kita masuk lewat Jordan Queen Aliyah kita turun di sana lalu beberapa hari di seputar Jordan lalu kita nyebrang ke Al-Alenby di Al-Alenby ada jembatan ada King Hussein Rhodes King Hussein Bridge biasanya tas dibuka-buka lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa oleh tentara Israel lalu kita masuk Tel Aviv biasanya kita mampir dulu di Petra itu biasa lah lalu kita nyebrang sungai Jordan lalu kita ke Tel Aviv dari Tel Aviv baru Haifa melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yusak Rabin saya belajar di sana dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit mungkin ada dari Antum saudara-saudaraku para ustadku disini yang sudah sampai di Aqsa anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuhan kota pinggir perairan laut mediterian mediteranian itu enak kok suasananya disitu ya dari Yerusalem 2 jam 15 menit 2 jam 20 menit jadi saya belajar bulat-balik dari Haifa Yerusalem dan ini dibayari bukan gratis ini ada yang bayar ada yang sponsor selesai di sana pulang nah ini ini susunannya selesai dari sana pertama dari Haifa pertama saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan diangkat disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan dan itu valid dan itu valid silahkan dicek kalau memang tidak ada ya masa di sana bilang ada orangnya sudah jadi Islam kok nah pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari kainama inilah apakah benar di Haifa Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan ya saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat dimana Alkitab ditulis tapi yang gak apa-apalah kita coba mencari tahu ya juga dia ketanya sekolah ini dia kan S1 kan STH lalu setelah itu diutus ke sini pada masa fikariatnya dia jadi mungkin adalah ini adalah program pasca sarjana mungkin ya waktu dia sekolah atau kuliah di sini nah sekarang kita mau cari tahu saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi nah saya mau tanya Fahmi ya saya tidak ceritakan kepada Fahmi Fahmi ini orang Islam ya tapi saya tidak ceritakan dia tentang kainama ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum mari kita tanya ya halo Fahmi saya ingin bertanya sesuatu apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru atau tidak sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota model tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab atau mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan-penyalinan atau tidak 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 sama sekali karena itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja terpali ke Gunung Karmel itu adalah yang sangat penting hanya disabut dalam perjanjian lama oke saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa Israel untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis itu informasi itu bagaimana sebenarnya saya tidak pernah tinggal tidak ada sekolah ada sekolah untuk orang Yahudi ada karena ada satu tempat suci bagi orang Yahudi di lering bukit namanya Gua Eliyahu itu sebagai sinagoga berkata dengan Eliyahu itu ada sekolah teolek untuk hanya orang Yahudi saja tapi bukan untuk orang-orang Kristen untuk Kristen ada juga sebuah biara katolik bukannya hanya ini juga Fransiskan di kaki gunung ada tapi itu untuk katolik bukan Kristen itu sekolah untuk jadi apa? hanya sekolah biasa untuk anak-anak oh untuk anak-anak bukan semacam pasca sarjana bukan ya bukan yang saya tahu itu sekolah biasa ya oke terima kasih informasi jadi saudara saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK anak-anak kecil tapi sekolah studi agama di sini untuk orang yang mau jadi pendeta atau pada masa fikariat itu tidak ada di sini nah Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang memberikan penjelasan panjang lebar dan saudara mendengar informasi sendiri jadi ya apakah ceritanya kainama ini bisa dipercaya saudara nilai saya sendiri ya oke nah saya akan melanjutkan menikmati keindahan kota Haifa ya tadi saya bilang ya saya lagi menikmati keindahan kota Haifa tau-tau teringatlah aku akan kainama oke dari kota Haifa Israel salam sejahtera buat saudara sekalian salam sejahtera